40 Kata Bijak Imam Al-Ghazali Yang Penuh Makna Dan Menyentuh Hati Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan hasanah Islam. Bukan hanya ilmu-ilmu Islam saja, namun kata bijak Imam Al-Ghazali telah banyak memotivasi para umat Muslim di seluruh dunia. Bahkan beliau juga dikenal memiliki daya ingat yang kuat serta bijak. Nama asli Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Etusi Asyafi. Di abad pertengahan, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Al-Ghazal oleh dunia barat dan merupakan sosok filsuf dan teolog Muslim Persia yang terkenal. Sewaktu kecil, ayahnya bercita-cita membuatnya menjadi orang alim dan soleh. Alhasil, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai sosok ulama, ahli pikir, dan ahli filsafat Islam yang terkemuka sehingga banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Karena kecerdasan dan sifatnya yang sangat mencintai ilmu, Imam Al-Ghazali rela meninggalkan segala harta demi mencari ilmu pengetahuan ke tempat-tempat suci, seperti Mekah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Imam Al-Ghazali juga menguasai bahasa Arab dan Parsia dengan fasih. Karya-karya Imam Al-Ghazali yang terkenal antara lain, Sehingga tidak heran bila beliau banyak mengeluarkan kata-kata bijak yang luar biasa. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa kata bijak Imam Al-Ghazali yang menyentuh hati, dan memotivasi banyak umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Langsung saja di cek ke lovers. Berikut ini beberapa kata bijak Imam Al-Ghazali yang menyentuh hati, hingga mampu menjadi sebuah motivasi dalam menjalankan hidup. Langsung saja di cek beberapa kata bijak Imam Al-Ghazali. Satu, kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makanan emu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu, dan untuk keimanan yang baik, kirimkan syalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar bisa. Iwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat seorang budak menjadi raja. Jembuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Bersikaplah sopan santun, ramah-tamah dan merendah diri terhadap. Bersikaplah lemah-lembut dan sopan santun dengan menundukan kepala. Berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Jangan berteman dengan teman yang cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipukuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Korupsi agama hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh, karena akan menjadi musuh dan menyakitkan hati. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah sikir. Mencari ilmu adalah jihad. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Parti ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadah. Doakanlah teman MU, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Cinta hanyalah istilah belakang. Kata-kata lembut melunakan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Seorang lelaki yang berahlak buruk menzolimi dirinya sendiri. Barang siapa yang memilih harta dan anak, anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Yakinlah semata, mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat gelap. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Jadikan kematian itu hanya pada badan karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatangan emu setiap masa. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatan emu dan kesejahteraannya. Itulah 40 kata bijak Imam Al-Ghazali yang menyentuh hati dan mampu memotivasi banyak sekali umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Bukan hanya memberikan kata bijak tentang hidup saja, namun Imam Al-Ghazali juga memberikan kata bijak tentang pertemanan dan juga beribadah. Terima kasih telah menonton!